Intro Bismillah, oke kita lanjut kembali program e-learning Universitas Ubudiah Indonesia kembali lagi bersama saya Ayu Helinda baik kita lanjut kita bahas kembali komponen dari data warehouse yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya adalah komponen data warehouse yang pertama yaitu data source yaitu sumber data yang berhubungan dengan aplikasi data warehouse yang kita bangun kemudian pada data source ini ada data produksi, data internal, data RSIB, dan data eksternal nah untuk data produksi sudah kita bahas juga sebelumnya yaitu data yang ada pada sistem OTP atau online transactional processing jadi bisa berasal dari format data yang bervariasi misalnya perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi basis data yang berlainan yang digunakan pada sistem yang berhubungan dengan sistem data warehouse yang kita bangun tersebut kemudian data source komponen data source ini ada poin yang kedua yaitu sumber data internal nah sumber data internal ini data pendukung data pendukung OTP yang biasanya tersimpan dalam bentuk spreadsheet atau text document nah misalnya contohnya data-data dari satu perusahaan yang merupakan coret-oretan di satu dokumen ini merupakan sumber data internal jadi khusus perusahaan itu yang mempunyai data ini kemudian ada data RSIB sumber data dari data RSIB yaitu data history yang merupakan hasil proses backup pada OTP yaitu ini history data ya data yang sudah mengendap beberapa lama pada database perusahaan tertentu kemudian di backup dengan OTP kemudian ada sumber data yang terakhir adalah data eksternal nah sumber data eksternal ini data dari luar yang bisa didapat dari kompetitor atau sumber informasi umum seperti biro pusat, statistik, koran atau data yang bersifat umum yang akan dipakai sebagai nilai indikator untuk pengecekan tingkat pencapaian perusahaan dan sumber data eksternal ini kita bisa kumpulkan untuk pengecekan tingkat pencapaian perusahaan tersebut jadi supaya sinkron antara data eksternal dan internal nah kemudian komponen yang kedua pada data warehouse yaitu data staging data staging data staging menyediakan sebuah tempat dan area dengan sekumpulan fungsi untuk membersihkan, merubah mengkombinasi penggandaan dan menyiapkan sumber data untuk penyimpanan dan digunakan pada data warehouse jadi data staging ini adalah salah satu komponen pada data warehouse yang bersifat pemetaan data jadi maksudnya dia yang pada data staging ini proses yang dilakukan adalah dia membersihkan misalnya ada bug-bug pada data pada salah satu subjek data kemudian sebagai seorang programmer itu harus melakukan data staging lalu merubah misalnya merubah satu variable agar serasi dengan variable yang akan kita sinkronkan dengan data dari DBMS lain kemudian mengkombinasi menggandakan dan menyiapkan sumber data ini maksudnya dipilih-pilih data staging ini dipilih-pilih kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk membangun sebuah data warehouse kemudian tujuan data staging ini adalah menseleksi ya atau mengolah dan menggabungkan data yang relevan dari berbagai sumber nah jadi kan untuk membuat data warehouse ini kita mengumpulkan beberapa subjek nih dari beberapa DBMS nah fungsi dari data staging ini adalah kita menyamakan antara subjek A subjek B dan subjek C ini disamakan variable-variable yang ada di dalamnya agar nanti pas disinkronkan jadi gampang gitu ya memudahkan tidak ada benturan atau tidak ada yang nanti menjadi hilang sebagian datanya kemudian pada data staging ini ada tiga proses yaitu extraction transformation dan loading nah untuk extraction ini proses pengambilan data digunakan untuk mengisi data warehouse ya kemudian tidak semua data yang ada pada data warehouse bisa dimasukkan ke dalam data warehouse kemudian pada tahap ini juga dilakukan proses pembersihan atau cleansing data sebelum ditransformasikan hal ini disebabkan sering terjadinya kesalahan penulisan pada data sumber nah extraction itu pengambilan data kemudian transformation transformation itu pengambilan data mentah yang belum bisa disimpan pada data warehouse tahapannya diseleksi kemudian dipisahkan digabungkan dikonversi kemudian diringkas dan digandakan kemudian komponen data warehouse yang ketiga yaitu data storage atau penyimpanan data jadi data storage ini setujuannya untuk menyimpan data dari berbagai sumber yang ada kemudian penyimpanan data pada data warehouse secara historical sedangkan pada penyimpanan data operasional dilakukan hanya data yang sedang beroperasional saja misalnya nih maksudnya pada data warehouse itu semua data keseluruhan data kemudian secara historical ya apa data historis gitu ya data yang sudah lama mengendak pada satu DBMS yang diolah menjadi sebuah data warehouse sedangkan pada operasional biasa itu data yang disimpan adalah data yang sedang kita lakukan sedang beroperasi ya kemudian pemutakhiran data dilakukan secara periodik tergantung pada kebutuhan informasi yang diperlukan kemudian pertambahan data dapat terjadi pada penyimpanan ini tetapi tidak akan pernah terjadi perubahan data ya kemudian komponen yang selanjutnya adalah metadata 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 pada data warehouse diibaratkan sebagai kamus ya kamus data atau katalog pada sistem basis data kemudian metadata pada data warehouse ini terbagi dari tiga kategori operasional metadata extraction and transformation metadata and user metadata untuk operasional metadata ini berisi bermacam-macam struktur data kemudian untuk extraction and transformation berisi tentang pengambilan data dari berbagai macam sumber kemudian end user metadata berisi peta navigasi dari data warehouse metadata ini digunakan pada pengguna dalam mencari informasi untuk bisnisnya jadi end user adalah pengguna ya nah kemudian untuk komponen data warehouse yang terakhir yaitu pengelolaan dan kontrol atau management and control ya nah mengendalian mengendalikan pelayanan dan aktifasi aktivitas di dalam data warehouse yaitu apa pengelolaan dan kontrol ini yaitu mengendalikan ya mengendalikan pelayanan dan aktivitas di dalam data warehouse kemudian komponen ini akan mengendalikan transformasi data dari transfer dan transfer data ke dalam penyimpanan data warehouse kemudian pada pengelolaan komponen pengelolaan ini komponen ini akan berinteraksi dengan metadata komponen untuk menampilkan fungsi dari komponen tersebut gitu ya jadi pengelolaan dan kontrol ini dia berkolaborasi dengan metadata untuk melakukan tugasnya gitu ya baik sekian pembahasan kita pada kali ini tentang data warehouse karakteristik data warehouse dan komponen data warehouse baik mohon maaf apabila ada kesalahan saya Ayu Helinda mundurkan diri pamin undur terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih